Halo selamat siang guys jadi hari ini kita akan mereview jupiter setuan terbaru di 2022 jadi jupiter setuan ini keluar di bulan Juni dan kebetulan ini yang warna hitam saya mau review review dulu dan sudah dipajang di dialer nah ini juga ada vega force yang terbaru dia identik dengan warna gold nah ini dia peleknya juga pakai jupiter setuan kalau dari segi mesin sih sebenarnya eh hampir sama hampir sama ya guys coba kita intip di bagian ruang mesin kira-kira dia sama enggak di bagian sektor mesin itu sebenarnya sama sih guys hanya ada perbedaan sedikit nah ini motor saya guys teman-teman bisa lihat saya juga sudah ada ubahan di beberapa sektor seperti lampu nah rata-rata sih motor jupiter setuan yang datang ini memang mengusum warna seperti di mandalika nah ini ada jupiter setuan yang sebelumnya nah ini yang keluarkan 2022 juga dan memang dia menurut saya lebih bagus yang ini sih tapi kan namanya selera orang itu beda-beda guys teman-teman yang suka yang mana tulisan Jupiter yang ini dan warnanya simpel atau yang warnanya penuh dengan warna-warni yang seperti yang sekarang itu sih tergantung selera teman-teman ada yang suka dan ada juga yang mungkin kalian lebih suka yang 2022 yang sebelumnya ini nah yang didelar ini yang baru ready itu warna merah sama warna hitam dan beberapa memang as sudah berhampuran yang terbaru ini guys ini yang warna merah dan hitam hitam ini kalau untuk warna birunya biru mudanya itu belum datang sih kalau di warnanya itu namanya cyan cyan metalik tapi kebanyakan orang bilang ada yang hijau botol ada yang biru muda tapi warnanya itu tertulis cyan guys nah sebut saja namanya biru muda lah oke nih yang warna hitam dia sebenarnya kalau yang di hitam ini yang di Jupiter setuan yang baru keluar itu dia nggak ada perubahan mencolok sih dia lebih ke perubahan cuma ganti stiker aja guys mungkin karena apa Yamaha itu sudah bekerja sama dengan Mandalika Malaysia jadi sebelumnya kan Jupiter setuan itu atau pihak Yamaha sendiri itu dia mereka itu bekerja sama dengan Yamaha monster makanya itu warnanya kayak lebih ke ke simple-simple begitu dan ini kan sekarang mereka bekerja sama dengan Mandalika Malaysia dan Mandalika Malaysia kan lebih ke hijau-hijau begitu dan dan biru muda begitu Nah jadi mereka ada perubahan di warna aja ini seperti ini shock breakernya mereka tetap pakai kaya bahasa sama seperti yang di 2002 awal yang putih seperti saya beli nah ini juga dia perbedaannya stikernya juga sudah nyambung di bagian sini dan di 2022 awal itu dia mereka berpisah antara atas dengan bawahnya tapi ini dia ya dia gabung nah ini ya stiker bagian belakang mulai dari sini dan untuk jadanya disini dia kecil jadanya disini nya dan disini ada bendera juga merah putih guys dan tulisan feel injection nya dia agak miring saya lihat bukan miring sih tapi kayak macam pulang ke atas begitu guys bagaimana jelisnya dia agak melengkung ke atas ya seperti itu temen-temen lihat nah ini ini dia mengusung ada bendera-bendera yang kota-kota kecil ini dia kayak macam ada bendera-benderanya begitu ala-ala motor gipi kan dan ini ada bendera nya guys merah putih ini juga ada bendera disini jadi ini Indonesia banget jadi keren sih ini setuanya juga sendainya diubah warnanya mungkin lebih ke warna apa ya emas mungkin atau gimana dan benderanya juga warnanya emas mungkin lebih keren saya menurut saya sih karena warna gold kan lebih keren nah kalau misal bendera-bendera di atas itu ini yang yang di ini diubah menjadi di warna emas mungkin lebih keren menurut saya tapi kan selera orang berbeda-beda nah itu juga Jupiter setuannya yang di atasnya itu ada bendera merah putih tapi di atasnya itu putih merah nah ini dia yang warna merahnya guys kita bisa lihat nah ini sama sekali seperti sebelumnya enggak ada perubahan cuma ganti stiker aja sebenarnya sih coba teman-teman perhatikan dan sini juga at kalau ini dia bukan bendera tapi warna ya warna petugas dan kemudian kita lihat yang lain juga nah ini batas stikernya itu dari bawah sini sih kalau yang menurut saya yang merah ini penuh dengan warna-warni guys nah kita intip di bagian sektor mesin kalau untuk di sektor mesin itu masih sama saya sudah cek nanti saya bandingkan saya dia memakai TB2 SU1 01 MFF dan dari sini juga kelihatan bahwa enggak ada perubahan sama sekali di bagian TB dan bagian mesin di 2 SU1 dia sama seperti di mesin 2 SU yang rakitan 2021 awal nah ini juga masih masih pakai tensioner yang tipe pendek sama kok enggak ada ubahan sama sekali jadi teman-teman jangan terlalu kecewa nah dia TB kode dari 2 SU yang 2 rakitan 2021 tengah dan 2022 yang awal ini yang saya punya ya yang tulisan Jupiter yang masih kerjasama dengan monster ini dia sama kan nah ini juga dari belakang guys ini juga banyak masih pakai IRC sih menurut saya sih guys masih pakai IRC dan juga spabornya nggak ada berubahan behel juga nggak ada berubahan dan juga di sektor mesin semua sama mulai dari jok juga nah ini yang sebelumnya coba teman-teman perhatikan teman-teman lebih suka yang 2022 awal atau mungkin di dua ribu di dua ribu eh dua tengah ini yang Juni yang terbaru coba teman-teman perhatikan sendiri saja untuk yang lebih suka di 2022 awal bisa komen mungkin lebih suka yang 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 simple seperti ini atau mungkin yang disana itu yang agak rame-rame warnanya jadi tergantung teman-teman suka yang mana oh iya saya lupa ini kalau yang di dua ribu dua awal ini itu ada list putih di peleknya sementara di dua ribu dua tengah itu sudah nggak ada list putih coba teman-teman perhatikan nah ini ini Jupiter setuan biru nah untuk di 2022 tengah yang terbaru ini yang biru itu sudah dihilangkan jadi teman-teman yang pencinta biru biru tua seperti ini buruan deh guys beli sekarang di dealer soalnya ini sudah produksi terakhir yang untuk warna biru seperti ini karena setelah itu sudah nggak ada lagi warna biru seperti ini teman-teman bisa beli langsung di dealer ini dealer nya masih ada di ko di sini melimpas stoknya nah ini yang warna merah juga ada seandainya Jupiter setuan di pilok peleknya seperti gold ini mungkin lebih bagus sih sebenarnya nah ini yang keluaran 2021 eh 2020 awal ini guys mereka rata-rata yang warna biru dan merah itu mereka di beli beri list putih di peleknya kecuali ini warna hitam nggak ada list putih nah ini 2002 awal ini guys teman-teman lebih suka yang mana yang terbaru atau yang ini saya sih lebih suka yang ini tapi kan namanya selera orang itu berbeda-beda guys jadi dari teman-teman aja suka yang mana dan memang yang warna biru ini teman-teman harus dapat kalau misal teman-teman suka yang warna biru ini soalnya ini sudah produksi terakhir yang warna biru ini yang produksi sekarang itu warna cyan biru muda warna merah dan warna hitam dan stok ini pasti sudah stok terakhir kalau untuk yang stiker ini kan kalau teman-teman suka yang stiker yang ini karena kan setiap orang itu beda-beda selera kan dan ini nggak ada perubahan kok cuma diganti di stiker jadi teman-teman mau beli yang versi lama juga atau versi baru sama aja cuma beda stiker nah ini adalah apa perakitan 2018 kayaknya ini keluar yang 2017 kan 2017 Oh 2016 ini keluar stiker 2016 baru muncul ini di 2021 yang ini ini masih ada kok kalau teman-teman mau cari yang warna biru ini lebih keren saya rasa warna biru yang tua ini lebih gimana ya pokoknya mengusung a mengusung dari stiker monster lah karena ini kan diproduksi pas Yamaha itu masih bekerja sama dengan monster monster energy sekarang aja ganti stiker karena mereka itu sudah bekerja sama dengan mandalika nah ini saya menurut saya lebih aerodinamis stikernya tapi ini saya yang lihat ada tali ada tali dia di bodinya tanpa ada pelindung yang kasih nanti bodinya kan udah jadi lecet kena tali seperti itu biasanya kalau di packing disini mau dibawa ke itu sih di dealer luar daerah jadi nanti akan disebar di luar daerah Hai nah ini 2021 tengah sampai 2022 akhir dan yang terbaru sekarang guys kalian lebih suka yang mana sih kan beda-beda orang saya juga suka yang hitamnya keren kok yang hitamnya tapi kalau misal Jupiter nya diganti warna gold mungkin lebih lebih enak dilihat sebenarnya kalau Jupiter nya diganti warna gold dan bendera-bendera nya juga diganti warna gold mungkin lebih enak dilihat tapi kan namanya orang itu beda-beda selera kan ini kan versi menurut saya sendiri bukan menurut kebanyakan orang jadi teman-teman bisa eh apa komen di deskripsi siapa tahu teman-teman lebih lebih suka yang ini kan yang terbaru bye ...